Halo, ketemu lagi di Serangga Vlog, hari ini gue pengen unboxing suatu mainan, bukan action figure, tapi kayak, apa ya, kayak crafting, kayak crafting gitu deh. Ini gue beli waktu gue ke Singapura, itu adanya di Bugis, Bugis apa namanya, Bugis Mall atau Bugis Johnson, nah itu adanya di Jalan Bugis, nah waktu gue main kesana, itu gue ada toko, kayak toko apa ya, kayak, ya toko biasa lah ya, kayak, gak tau kayak Minnesota atau apalah gitu, ada toko mainannya, ada craft-craft gitu, ada craftnya itu, gue liat ada satu yang menarik, dia bentuknya kayak rumah, tapi dia detail, detail banget, itu kayaknya di Indonesia belum ada, tapi kalau nanti ketemu, ada atau lo tau di Indonesia ada yang kayak jual kayak gini, lo kasih tau aja komen di bawah ya, di mana yang ngejual, nanti gue mau dateng yang kanan, nih gue baru pas ke Singapura, mau main ke Bugis, gue ketemu ini, bagi gue menarik, nah mainannya kayak gimana, nih gue kasih liat mainannya, nih, ini mainannya, ya bukan mainan sih sebenernya, ini mah, apa ya, gue gak tau sih bentuk mainannya ini kayak gimana, jadi dia nge-craft gini, lo bisa liat deh, ya, ini dari produk dari Cute Room, lo bisa searching di Youtube deh, Cute Room, terus desain kayak, lo nyari aja nih, New Zealand Queenstown, nah, waktu gue ke Singapura tuh banyak, gak hanya ini aja, banyak serinya, cuma yang menarik perhatian gue ya, satu ini, Cute Room yang seri New Zealand Queenstown-nya, ini bahasanya bahasa Chinese semua ya, jadi gue gak ngerti, cuma di waktu gue kesana tuh gue ada sampelnya, sampelnya tuh udah jadi, dan itu bagus banget gitu loh, kalau lo tau Sylvanian Family, lo beli rumahnya itu kosong doang kan, dan itu dia dari plastik, kalau ini kayaknya dari semi karton mungkin ya, dari semi karton, dan dalamnya ini sudah lengkap dengan isi-isinya, kayak tempat tidur, sofa, boneka, dan segala macam aksesorisnya, ya kayak di rumah deh, kalau lo beli Sylvanian Family itu kalau lo beli rumah, ya rumahnya doang, dalamnya gak ada, kalau ini udah komplit, kayak gitu, dan bagusnya lagi, ini kalau lo beli ini, itu udah include sama akliriknya, itu yang yang buat gue, wah keren nih, akliriknya, sama ada include untuk lightingnya, jadinya kalau lo udah ngebangun, lo udah crafting, itu lo bisa, apa namanya, dikasih lampu dalamnya, dan itu udah include, udah include semua, gitu, itu kayak lo bisa lihat disini, ya disini ada tanemannya, ya bisa lihat, nanti gue kasih lihat detailnya aja deh, nah ini lo bisa lihat rumahnya, ini udah ada akliriknya, lo liat tuh, ya, ada kliriknya, ini dalam rumahnya dari segi belakang, tuh, ada sofa, ada apa, dan ini semuanya kita buat satu persatu, jadi kalau lo buka, itu gak udah langsung jadi, kalau lo beli kayak akses figur, kayak dari Bandai atau apa, lo gunting dulu, terus lo udah jadi gini, kalau ini enggak, jadi lo harus gunting sendiri, lo harus ngelem sendiri, sampai ngebuntuk jari bantal, semuanya ada, ada ininya, ada petunjuknya di dalam, kayak gitu, nah bagusnya ini, dia detailnya detail banget, gak kayak sylvian family, detail-detail banget, dari warna, dari apa namanya, aksesoris kayak dingding, lampu, terus yang kecil-kecil kayak di meja, ada cangkir, ada apa, itu semuanya nge-detail banget, makanya gue nih, tertarik banget sama yang ini, waktu di Singapura nih, gue beli sekitar, ini masih ada nih, lo bisa liat nih, nih tokonya kalau gak salah BHG, lo kalau sering ke Singapura, lo cari aja toko di Bugis Youngson, itu nama, store-nya tuh BHG di lantai 3, itu sebelahnya, gak sebelahnya sih, selantai sama Simply Toys, lo bisa dari Simply Toys, lo tinggal lurus aja lo ketemu dengan BHG, BHG, apa store kayak apa sih, gue gak tau deh, gitu, nah ini gue beli sekitar 130, berapa nih, 139, 136, 136 dolar, terus mungkin kalau dirupiahin, sekitar 1.400.000an mungkin ya, tapi bagi gue ini worth it, kalau di Indonesia, teman-teman, ada yang tau ini jualnya dimana, kasih tau gue, karena mungkin gue akan koleksi ini, gitu loh, nah, untuk selanjutnya, kita akan unboxing aja secara dekat, secara detailnya, kayak gimana, dalamnya ada apa aja, kayak gimana aja, nanti gue kasih tau, dalamnya, oke, kita mulai unboxing aja dari dekat, let's go, oke, sekarang kita unboxing ya, kita lihat dulu dari tampilan depannya, nih, oke, New Zealand, Queenstown, dari Qtroom, oke, dari Qtroom, oke, ini bahasanya Chinese, gue gak ngerti, disini kalau lo liat, tuh, modelnya kayak gini, ini udah include LED-nya di dalam, ini harga yang gue beli, oke, ini harga yang gue beli, oke, liat dari sampingnya, yang bisa terjemahin, di komen aja, karena gue gak ngerti, nah, gue ngerti, coba di bawahnya doang, nih, liat, ini sudah include baterai, kabel, sama lampu LED-nya, tuh, oke, sekarang kita lihat tampilan belakangnya, nah, kayak lo bisa liat nih, tampilan belakangnya, nih, ini bentuk model aslinya, yang udah jadi, ini tampak belakangnya, lo bisa liat tuh detailnya, di dalamnya, ya, lo udah dapet mobil, udah dapet kayak boneka-bonekan kecil, sofa, dan segala macem, tuh, aksesoris dalam rumahnya, nah, ini lo bisa liat deh, nih, tuh, tampilannya, oke, kita lihat tampilan sebelah sini, nah, ini cara pembuatnya, seperti yang tadi gue bilang, dari, dari nol, ya, kalau lo buat OP, ya, kayak seperti ini, kalau lo buat boneka, dari bertahap, seperti itu, kayak gitu, oke, ini tulisan lagi yang gue gak ngerti, made-nya, made in China, always, semua, handphone, semua juga udah merek Chinese, ya, lihat tampilan atas, seperti ini, oke, ini gue beli tipe yang New Zealand Queenstown-nya, yang seri A 035B, yang 035A-nya, gue gak tau kayak gimana, karena kemarin gak ada, oke, kita buka aja, ya, udah liat, selan boxnya, ini lumayan berat, loh, mungkin sekitar, kalau lo angkat, mungkin 3 kiloan, mungkin, ya, sekitar 3 kiloan, oke, kita buka, oke, kita sudah membuka bagian pertama, di sini ada tulisan, kalau lo lihat, DIY, nah, do it yourself, ya, semuanya, oke, ini dalamnya kayak gini, nih, tuh, wow, tuh, ya, oke, kita, kita lihat satu persatu, ini ada kotak, gue gak tau ini kotaknya apa, A 035, kita buka aja deh, ini kita satu persatu aja, kita singkirin dulu, biar lebih enak, nah, ini kita lihat nih, ini kalau kita lihat di sini, tuh, ini bagian-bagian dari rumahnya, lihat, ini kayak pagarnya, tuh, lihat, ini gue gak tau apa, gue harus baca bukunya dulu ya, ini cuma gue kasih lihat, apa yang kita dapet di box ini, tuh, sama ya, tuh, ini kayaknya dari jendela, terus kayak, apa, buat balkoni itu tuh, pagar yang buat balkoni, terus kayak tangga mungkin, gue gak tau, gue simpen lagi, ini kalau beli ini, hati-hati ya, karena kalau patah ya lumayan, di lem juga, gak akan, gak akan puas, oke, selanjutnya, tuh, lo lihat, wuuu, jadi enaknya di sini, lo gak usah motong-motong, kayak lo beli action figure, kayak, Gundam kayak gitu ya, kalau Gundam, lo harus motong dulu, lo harus kikis dulu, kalau di sini gak perlu, ini udah dipotong-potong, tinggal lo ngerakit, nah, ngerakitnya di sini, kayaknya harus pakai lem, harus pakai lem khusus, ini di tiap, kalau lo lihat ini di tiap kotak, eh, di tiap kotak, di tiap apa namanya, plastiknya udah ada hurufnya ya, A, C, mungkin ini akan ada di petunjuknya nanti, untuk, masangnya kita mulai dari mana dulu, kalau, karena kalau lo gak pakai petunjuk, gue yakin lo gak akan bisa ngebangun, bingung juga nih, banyak ini, lihat detailnya, tuh, oke, kita lanjut, ah, ini apa nih, lihat, udah kayak mak-mak kan, tuh, ini ada, apa nih, ini namanya apa, pita ya, ini ada pita, ini ada kayak, apa ini, kain, vanel apa, bener, kain vanel ya, kayak kain vanel, terus, ini ada plastik-plastik, kayaknya buat dekor kayak gorden, kalau gak tau gorden, sofa mungkin ya, soalnya ini banyak kain semua, ini kebanyakan bahan kain semua nih, ini apa nih, tuh, bahan kain semua nih, ini apa nih, oh amplas, ada amplas, tuh, lo lihat itu ada doggy tuh, ya, ada doggy, terus ada, ada bedtab, sini, ini bedtab, ini pohon-pohonannya, tuh, lihat, complete, ini, ini keren loh, ini mainan, salah satu, ya bukan mainan sih, maksudnya salah satu collectible yang, bagi gue, wajib lo punya, apalagi lo suka yang crafting-crafting ya, gitu loh, ini sebenarnya, yang suka, bini gue, istri gue, cuma, gue lihat, ini keren juga kalau gue mainin, eh kalau gue mainin, kalau gue koleksi, oke, ini apa, ini berat, kayaknya mobil deh ini, tuh, luar kan, yeay, we got, Volkswagen, ping, tuh, lihat, ini gak bisa diputar ya, kayak udah mati, ini juga dari, bukan dari, kalau kita beli mobil-mobilan, tuh, dari bahan apa sih, istilahnya, stainless atau apa gitu, ini gak, ini udah, keras kayak bahan cetakan tuh, lo lihat sendiri, yep, oke, kita masukin lagi, mobilnya lo udah dapat, oke, ini apa ya, oke, oke, keluarin dulu deh, ini, ini, oke, seperti yang gue bilang nih, ini lo dapat akliriknya, disini, lo kalau beli aklirik, di toko itu udah mahal, segini doang, ini lo dapat akliriknya udah dapet, ingat, kalau beli ini, jangan sampai pecah, atau kebanting, karena kalau ini udah pecah, lo udah, lo beli aklirik lo sendiri, oke, ini kalau dilihat, ini kayak base-nya, ini base-nya, rumah tadi ya, craft tadi kayaknya nih, ini base-nya, kan disini dibuatnya, oke, lanjut, oke, ini masih aklirik, tuh, aklirik, 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 komplit, jadi kalau udah selesai, lo udah selesai ngebangun, lo tinggal klirik, udah tinggal lo pasang, gak usah mikirin, lo mau display dimana, oke, ini ada sticker, nah, ini kayaknya sticker, kalau dilihat nih, dingding ya, lo dilihat tuh, paper ya, buat, kayak buat dinding, tuh, tuh, tuh lo dilihat tuh, wah, nah gue liar kayaknya ini, ini kayaknya dikerjainnya juga gak mungkin, secepat itu, tapi nanti gue bakal kasih tau lo, kalau udah selesai, berapa lama gue ngerjain ini, tuh, nih, tuh wallpapernya, wallpapernya, oke, jadi semua sudah ada aturannya, jadi gak bisa lo, apa istilahnya, modif, kayaknya gak bisa, tapi kalau dari modif, dari kayak, apa namanya, bangku atau mobil, mungkin bisa ya, diletakinnya di tempat yang berbeda, gitu, tapi kalau ini kayaknya gak bisa, tuh sticker, oke, ini masih terlihat seperti ini, base-nya, base dari rumahnya, ini tebal loh, tuh, lumayan ini, buat mimpuk orang, oke, ini, ini gue gak tau ini kosong, ini, ini, ini gue gak tau, ini selembaran apa, gak tau ini akte rumah, atau apa, oh, pola, ini, tuh, istri gue yang tau, gue mah gak tau, taunya pola aja, ternyata ini pola, ini pola-pola yang harus kita ikutin, mungkin buat kain, kain mungkin ya, ini buat kain, tapi ya, tulisannya gue gak ngerti, gitu, oke, ini adalah, manual book-nya, tuh, tulisannya semuanya Chinese, gak ada Sunda, gak ada Indonesia, tuh, mampus deh, ini manual book-nya, segini manual book-nya, ini belakangnya, tuh, ya, tuh, oke, manual book-nya udah, apa lagi, oke, ini masih, base-nya, kayak gue liat, oke, masih, ini kayak, mungkin ding-ding kali ya, ini ding-ding luar kayaknya, kalau liat dari sini loh ya, kalau liat kayak ding-ding luar ya, bener ya, tuh, ini ding-ding luar, kalau liat, ding-ding luar, tuh, ini ding-ding luar, ding-ding luar, dan ini lumayan loh, bahannya, oke, lagi, oh, masih ada, oke, luar, nah, ini yang gue masuk, nih, kotak musik, gak tau ya, kalau jaman dulu tuh, apa namanya, kalau lo udah nenek-nenek, mungkin lo tau ya, ini tuh apa, ini gue robek aja ya, putaran musik kayak gini nih, gak maksud gue, tuh, kayak gini, ini nanti lo masukin kesini, ini masukinnya gimana ya, putarannya dimana putarannya, ini, nah, ini disini, kita dengerin lagunya yuk, oke, udah dengerin tadi musiknya, masih anakan lagunya Alan Walker ya, sama Pitbull, jadi, maksud kita dengerin sampai habis, oke, kita dapat busa, disini, ini kayaknya busa buat, buat lo aja deh, lo bawa nanti, kalau mau nanti gue kirimin ke lo, masih ada ini, oh, disini dapat ininya tuh, apa ini namanya, white glue-nya, lo dapet disini, jadi lo gak usah beli-beli lagi, dapet white glue, dapet, apa ini, silicon liquid ya, silicon glue-nya, lo dapet juga disini, tuh, jadi dapat, include, and then, dapet, oke, dapet silicon ini, dapet dua, oke, dapet dua, kayaknya ini penting banget nih, silicon glue, sama, penggaris, nah, ini ada cerita, waktu gue bawa ini dari Singapur, gue mau bawa kembali ke Indonesia, waktu di Singapur kan ada pemeriksaan barang-barang, dan ini terdeteksi ada benda-benda tajam di dalam sini, jadi waktu masuk mesin itu, ini harus dibongkar, ini harus dibongkar, dan itu masih segel, masih segel new toko-nya, jadi gue harus bongkar dulu, dan di dalamnya, ternyata dia gak include ini aja, gak include lem, dia include tuh ada, empat item, gak usah ada gunting, carter, tweezer, sama satu lagi tuh kayak, jarum gitu deh, jarum, apa ya, kayak jarum buat, gak tau buat musuh, atau buat apa deh gitu ya, ada jarum kayak gitu, jadinya, itu ada empat item, yang gak boleh dibawa ke naik pesawat, jadi, sangat sayang sekali, itu harus gue kasih ke pihak, bandaranya, kayak gitu, ya masih untung sih, sebenarnya itu masih bisa gue cari, di Burma, atau di Gramedia, itu kayaknya sih ada, gitu loh, tapi ya, syukur-syukur gue bisa bawa ini semua, yang tersisa cuma ini doang, yang gue boleh bawa, penggaris gitu, sebenarnya kalau udah di dalam box, di bandara, sebenarnya aman-aman aja ya, gue juga bukan pembunuh, jadi ya karena udah peraturan, ya sobat, oke-oke aja lah, asal ininya gak diambil, kayak gitu, oke, paling, seperti yang lo lihat disini, unboxing gue kali ini, dalamnya ada apa aja, detailnya kayak gimana aja, lo udah lihat semua, untuk video selanjutnya, gue bakal, ngerakit ini pelan-pelan, nah, gue bakal ngerakit berdua sih, gak gue sendiri, gue bakal ngerakitnya pelan-pelan, seperti apa, metode rakitannya, nanti gue kasih tau lo ya, jangan lupa like sama subscribe-nya aja, supaya lo tau video gue, yang ini selanjutnya, lo pasti penasaran kan, jadinya ini kayak gimana kan, ya kalau lo, pengen tau cepat, ya lo tinggal, lihat youtube aja, cari ini, udah ada sih sebenarnya, tapi kalau lo mau lihat, bagaimana cara, ngebuat yang satu ini, yang tipe ini, ya lo ikutin aja, youtube gue, oke, baik itu aja, jangan lupa like subscribe-nya, sama notifikasi bell-nya, lo klik, supaya, lo tau, gue ada video baru, oke, see you, bye-bye.